Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Ribbon. Hidup adalah kebebasan, bagaimanapun cara kita untuk menjalaninya. Begitu pula, menurut Adam, selama ini ia bebas melakukan apapun, kecuali hanya satu, tidak membuat umak Tanjung kecewa. Adam yang menjadi yatim sejak berusia tujuh tahun, awalnya ia dirawat oleh umak Siti yang rumahnya tak jauh dari rumah mendiang orang tua Adam. Namun, setelah kejadian Adam dipukul oleh suami dari umak Siti dengan sapu dan umak Tanjung memergokinya, sejak saat itulah umak Tanjung tak membiarkan siapapun merawat Adam kecil. Ia membawa Adam ke kota Prabu Mulih dan mengajaknya tinggal di sana. Mulai saat itulah, Adam tinggal berdua dengan umak Tanjung, dengan kehidupan yang baru, serta lingkungan baru tentu saja. Adam tumbuh menjadi anak yang baik dan penurut. Setidaknya itulah yang dilihat oleh mata umak Tanjung. Ia tak tahu dengan sifat Adam yang bertolak belakang, bila jauh dari bibi yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri itu. Hei Adam, kau yakin tidak ikut dengan kami? Tanya seorang pria berjaket hitam dengan arah pandang tidak fokus pada satu titik, serta tubuh yang tak berdiri tegak. Kalian saja, aku ingin pulang. Umak sendirian. Ah, ayolah. Kau di luar dan di dalam beda. Umak urusan rumah. Kalau sekarang ayo minum. Sebutkan saja kau menginap di rumahku. Tawaran teman Adam bernama Jerry itu begitu menggoda. Adam merasa tertarik dengan tawaran Jerry untuk pergi minum di salah satu kedai tempat biasa mereka minum. Di zaman itu, arak dan tuak memang diperjual belikan secara legal. Meskipun awalnya ragu-ragu, tetapi rayuan Jerry yang penuh godaan dan janji kegembiraan membuatnya mulai tergoda. Jerry berhasil membujuk Adam dengan iming-iming akan dibayari, serta tak lupa anak pemilik kedai yang cantik bisa menjadi alat cuci mata bagi mereka. Kau ini tidak cocok so baik di depanku. Jangan lupakan kau baik di depan rumah saja. Dasar sialan, kau ini paling bisa menggoda aku dengan minuman itu. Adam tertawa sambil menepuk pundak Jerry. Ayo buruan, aku sudah tak sabar melihat wajah cantik si Wati itu. Amboy, anak mama Husin itu cantik sekali. Jerry dan Adam segera meninggalkan keramaian pasar. Adam memang sudah menutup toko milik umat Tanjung sejak pukul 5 sore tadi. Biasanya, ia akan pulang ke rumah dan baru pamit keluar lagi saat waktu maghrib telah lewat. Sebelum berangkat tadi, Adam sengaja menitip pesan pada Melan. Dia anak kokoh pemilik toko kelontong, tak jauh dari toko umat Tanjung. Adam menitip pesan bahwa dirinya akan main ke rumah Jerry dan kemungkinan pulang tengah malam. Jadi, umat Tanjung tak perlu menunggunya. Melan yang mendengar pesan dari Adam hanya mengelah nafas pelan. Ia tahu bahwa Adam bukan hendak ke rumah Jerry, tapi mereka mau minum ke kedai di sudut pasar. Diam-diam, Melan mengumpat. Dasar anak brengsek. Di depan umat Tanjung saja gayanya anak baik-baik. Giliran di luar seperti itu. Melan sebenarnya kasihan dengan umat Tanjung yang sudah mulai sakit-sakitan. Tapi, Adam sepertinya hanya memikirkan kesenangan saja. Gadis Tionghoa itu beranjak setelah menutup toko. Ia pulang dan tak lupa mampir ke rumah umat Tanjung untuk menyampaikan pesan dari Adam. Pagi ini, Adam terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Kepalanya terasa berat dan berdenyut-denyut mengirimkan gelombang-gelombang rasa sakit yang menusuk. Dia menyadari bahwa dia terlalu banyak minum semalam. Sekarang tubuhnya membayar harga atas kelebihan minum tersebut. Ah, pasti umat khawatir. Gumam Adam sambil memegang kepalanya dan meringis kecil. Adam melihat sekeliling kamar yang asing baginya. Mengingat kembali bahwa dia tidur di rumah Jerry setelah malam yang penuh dengan minuman dan kegembiraan. Dia melirik jam dinding dan terkejut mengetahui jarum jam menunjukkan angka sembilan. Aduh, umat pasti sudah membuka toko. Adam segera bangkit dari tempat tidur merasa harus buru-buru untuk kembali ke rumahnya sendiri. Namun, kepala yang sakit membuatnya sulit untuk bergerak terlalu cepat. Mau kemana kau, Dam? Gumam Jerry yang matanya setengah terbuka mengetahui Adam beranjak. Pulang? Umatku pasti khawatir. Kemarin aku titip pesan ke Melan kalau pulang tengah malam. Nyatanya aku malah menginap di rumah kau. Sahut Adam seraya memakai baju kaus yang ia lepaskan semalam karena merasa gerah. Aih, Pergilah sana Jangan lupa tutup pintunya Asar anak umat Umat Jerry seraya memeluk gulingnya kembali Adam melempar kawannya itu dengan bantal tapi ia malah menggeleng saat tak ada respons dari Jerry Temannya itu malah mengeluarkan suara dengkuran keras Kerbau Umat Adam sambil lalu Ketika tiba di rumah Adam bernafas lega mengetahui bahwa rumah dalam keadaan sepi Umat Tanjung pasti sudah pergi ke pasar untuk membuka toko Aduh, Umat pasti bertanya pada Melan tentang dirinya Semoga saja Melan tidak bilang apa-apa Adam berdoa dalam hati Adam bergegas mandi lalu mengganti pakaian Tak lupa juga ia merendam pakaiannya semalam karena bau tuak pasti masih menempel di bajunya Dengan dia merendam pakaian itu di air deterjen agar tak ketahuan oleh Umat Tanjung Setelah mandi dan rapi ia melihat di dalam tudung saji sudah tersedia sarapan untuknya Seketika Adam merasa bersalah Semalaman ia berbuat dosa dan tentu saja membuat Umat Tanjung khawatir Tapi saat pulang pagi sudah tersedia sarapan untuknya Adam segera memakan sarapan yang dibuat oleh Umat Tanjung dan bergegas merapikan meja makan setelahnya cepat-cepat ke pasar Ia tak ingin Umat semakin khawatir padanya Adam bernafas lega saat tiba di pasar dan melihat Umat Tanjung sedang sibuk melayani pembeli Mak Sapa Adam saat tiba di dalam toko Umat Tanjung menoleh dan tersenyum Ia belum memiliki kesempatan untuk mengkhawatirkan anaknya itu Jadi ia memilih meminta tolong lebih dulu Tolong timbangkan bawang 15 kilo nak Nanti biar si Dani yang menjemput untuk dibawa ke rumah Wa'ali Katanya untuk hajatan seminggu lagi Tanpa banyak bertanya Adam menimbangkan bawang di keranjang Ia juga memasukkannya ke karung agar mudah saat diantar ke rumah Wa'ali Tak berapa lama Umat Tanjung menghampiri dan memberikan catatan berisi pesanan Wa'ali dan meminta Adam menyiapkannya Adam membaca catatan itu lalu melakukan tugasnya Ia mulai menimbang terigu gula beras dan terakhir menyiapkan telur dua peti sesuai dengan catatan Mak sudah semua ini Adam memberitahu sembari kembali menyerahkan catatan pada Umat Tanjung Umat Tanjung menerima catatan itu lalu memeriksa barang yang disiapkan Adam kalau-kalau ada yang kurang setelah merasa semuanya pas Umat Tanjung mengangguk dan tersenyum tak lama kemudian keponakan Wa'ali yang bernama Dani datang membawa gerobak dibantu oleh beberapa orang Adam membantu mereka menaikkan barang-barang ke atas gerobak hingga selesai setelah barang-barang Wa'ali selesai diangkut Umat Tanjung mengajak Adam menutup toko kenapa tutup awal Mak Umat ngantuk Nak kau kemana semalam Umat menunggumu sampai subuh sahut Umat Tanjung seraya mengunci tokonya maaf Mak Adam menginap di rumah Jerry kalaulah Jerry kesepian kau bisa ajak dia ke rumah menginap di rumah kita Umat Tanjung mengajak anak angkatnya berjalan bersisian kalau Adam kan ada Umat Umat sudah tua dan sendirian di rumah Umat khawatir kalau kau tak pulang malam maafkan Adam Mak ya sudahlah lain kali kalau kau mau menginap di rumah Jerry pulanglah dulu izinlah pada Umat secara langsung ya Umat dapur dipenuhi dengan aroma harum dari rempah-rempah yang sedang dimasak oleh Umat Tanjung ia sedang memasak makanan kesukaan Adam yakni pindang pegagan Adam sangat suka makan ikan dan ikan yang paling ia sukai adalah ikan patin yang dimasak pindang pegagan sementara itu Adam berdiri di samping Umat di meja dapur membantu menghaluskan cabai dan tomat tak lupa bawang dan terasi ia memang sudah terbiasa membantu Umat masak sejak kecil dedikan Umat Tanjung mengakar kuat di dalam dirinya ia tak hanya pintar berniaga tapi juga pintar di dapur tangannya cekatan memegang pisau memotong sayuran dan sebagainya tangannya bergerak cekatan dan terampil saat dia memotong dan mengiris bahan-bahan makanan dengan tepat meskipun masih merasa lemah dan pusing akibat minum tadi malam tapi ia berusaha menyembunyikannya memangnya tidak apa-apa kalau Adam tidak jaga toko Mak tanya Adam ah tak apalah jarang-jarang juga Umat dan Adam masak bersama seperti sekarang ini kan apalagi akhir-akhir ini Umat sering sakit Umat jangan terlalu lelah biarkan toko jadi urusan Adam Umat istirahat saja di rumah ah memang badan Umat saja yang sudah tua beruntung Umat punya kau kalau tidak sendirian saja Umat di masa tua ini tatapan Umat Tanjung mengguratkan kesedihan kenapa Umat tidak menikah lagi bahwa sudah tenang di sana kan kali ini tatapan Umat Tanjung mengarah pada Adam ia menggeleng pelan lalu tersenyum tidak ada yang menggantikan Mbak Muna lagi pula Umat takut kalau Umat menikah lagi takut nanti suami Umat tidak memperlakukan Adam dengan baik Adam menghentikan aktivitasnya ia menggelar nafas pelan seperti suami Umat Siti tanya pemuda itu pelan iya Umat tidak mau nanti suami Umat malah jahat sama Adam dulu saja waktu mengetahui suami Umat Siti memukul Adam Umat tak terima apalagi kalau itu dilakukan oleh suami Umat sendiri terima kasih banyak Umat Adam segera meraih punggung tangan ibu angkatnya dan menciuminya Umat Tanjung mengelus kepala Adam dengan penuh rasa sayang jadilah orang baik nak saat setelah sibuk membersihkan dapur yang berantakan usai memasak suara ketukan pintu terdengar dari arah depan rumah Umat Tanjung yang mendengar suara tersebut langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas menuju pintu depan dengan cepat seorang lelaki parubaya datang seraya tersenyum ke arah Umat Tanjung Assalamualaikum siapa lelaki itu Waalaikumsalam Ruslan ada apa ini bung ada surat dari Turi katanya untuk Adam oh iya terima kasih ya mampir dulu kamu baru pulang dari Jambi ah terima kasih bung insya Allah lain kali mampir ini sengaja mampir sebentar untuk mengantarkan surat dari Turi Turi juga titip salam untuk kibung dan Adam ya Ruslan terima kasih banyak ya setelah berbahasa basi sejenak lelaki bernama Ruslan yang tak lain adalah keponakan dari mendiang suami Umat Tanjung itu bergegas pamit Umat Tanjung masuk ke dalam dengan sedikit tergesa-gesa ia menemui Adam yang masih ada di dapur dan tengah mencuci piring Adam ada surat dari Turi mendengar nama salah satu kakaknya disebutkan Adam sontak menghentikan aktivitasnya ia mengampiri Umat Tanjung yang tengah membawa sepucuk surat selain Umat Tanjung Adam memang masih memiliki saudara dan kerabat yang lain masih ada Umat Siti dan Umat Janah tapi ia jarang sekali menemui mereka sementara itu Adam juga punya tiga orang kakak perempuan yaitu Ayu Cik Ayu Turi dan Ayu Rida Tumben Ayu Turi mengirim surat Mak Gumam Adam bingung iya coba kamu buka Umat penasaran dengan isinya Adam membuka perlahan amplop yang diberikan Umat Tanjung ia membaca perlahan isi surat yang baru saja diterimanya itu ada apa nak tanya Umat Tanjung khawatir Adam tak menyahut ia memberikan surat itu pada Umat Tanjung dan memintanya membaca sendiri ternyata surat itu berasal dari kakak Adam yang tinggal di pedalaman Jambi kakaknya Adam mengatakan kalau suaminya terluka karena terkena parang saat mengambil rotan di hutan oleh karena itu kakaknya meminta tolong pada Adam untuk membantunya menyadap karet selama sang suami sakit bagaimana Umat Adam bingung harus bagaimana Gumam Adam dengan helan nafas panjang kalau Umat tidak melarang kamu juga sudah lama tidak bertemu dengan si Turi datang saja Umat akan berikan ongkosnya berangkatlah besok semakin cepat kamu disana maka akan semakin baik Turi pasti kerepotan menyadap karet sendiri apalagi harus mengurus suami serta tiga orang anak Umat baik-baik saja kalau Adam tinggal sendiri tentu saja Umat bisa sendiri kamu juga tidak akan lama disana kan tidak Adam hanya sebentar disana setelah semuanya selesai dan Karustam sembuh Adam akan segera pulang dengan mengantongi izin dari Umat Tanjung berbekal uang saku juga membawa uang titipan Umat Tanjung untuk anak-anak ayu Turi Adam akhirnya berangkat juga ke Jambi setelah menaiki bus Adam melanjutkan perjalanan dengan menaiki oplet menuju dusun kakaknya yang berada cukup jauh dari pusat kota Jambi Adam duduk di kursi belakang oplet menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan namun oplet tiba-tiba mogok di tengah jalan yang dikelilingi oleh hutan tak berpenghuni suara mesin yang mati menciptakan keheningan di sekitar mereka dan suasana mulai menjadi tegang pak ini bagaimana kok tiba-tiba mogok saya buru-buru ini Adam menoleh ke kanan dan kiri hari mulai sore tidak mungkin bila dirinya terus duduk disini tanpa melakukan apapun setelah merenung dan berpikir Adam mengampiri sopir oplet pak kira-kira untuk sampai di dusun bungo masih berapa kilometer lagi ya kurang lebih 4 kilometer dusun yang kamu datangi adalah dusun pertama setelah melewati hutan ini kamu akan bertemu dusunnya baik terima kasih pak saya jalan saja ini ongkosnya pak pada akhirnya Adam memutuskan untuk berjalan saja karena dirinya tidak mau menunda lagi jarak yang harus ditempunya pun tidak begitu jauh Adam pun masih sanggup untuk berjalan langkah Adam perlahan melambat seiring dengan tenaga yang mulai berkurang ia merasa cukup jauh berjalan sampai akhirnya melihat pemukiman ramai tanpa pikir panjang Adam memasuki sebuah dusun yang cukup ramai berdasarkan perkataan sopir oplet tadi dusun tempat kakaknya tinggal merupakan dusun pertama permisi saya mau tanya apakah bapak tahu rumahnya Rustam tanya Adam pada seorang pria parubaya yang sedang mengangkat hasil panen Rustam saya tidak tahu sepertinya disini tidak ada yang namanya Rustam Adam berpikir jika bertanya memakai nama kakak iparnya orang disini akan tahu tetapi tidak mungkin ini bukan dusun yang Adam tuju kalau dusun bungo apakah disini tempatnya ya pak wah itu masih 2 km lagi dari sini helah nafas berat keluar dari murut Adam terima kasih pak mampirlah dulu na kau tampak kehausan kami baru saja panen dan masih banyak makanan selepas syukuran tadi ajak bapak itu seraya tersenyum Adam ingin sekali mampir dan beristirahat sejenak apalagi perutnya memang tengah bernyanyi minta diisi dan menurut bapak itu masih banyak makanan sisa syukuran panen namun entah mengapa sudut hati Adam yang lain melarangnya untuk mampir ia harus tiba tepat waktu di dusun kakaknya lalu menulis surat untuk kumak tanjung agar beliau tak khawatir terima kasih banyak pak saya kebetulan buru-buru kakak saya sedang tertimpa musibah jadi saya harus secepatnya sampai di sana tolak Adam halus bapak itu mengangguk beberapa kali lalu tersenyum baiklah hati-hati di jalan Adam melanjutkan perjalanan dengan langkah yang semakin berat merasa tenaganya mulai menipis dan kelelahan mulai mengampirinya nafasnya sudah ngos-ngosan karena lelah ia membuka tas dan mengeluarkan botol minum lalu menenggak isinya sebagian meskipun hanya tersisa dua kilometer lagi namun jarak tersebut terasa begitu jauh dan tidak kunjung berakhir padahal dirinya berjalan cukup jauh tetapi tidak bertemu dusun kakaknya loh kenapa tak sampai-sampai perasaan aku sudah berjalan sangat jauh Adam menggenggam erat tali ransel yang ada di punggungnya atau salah jalan tapi aku cuma mengikuti jalur saja langkah Adam berhenti secara tiba-tiba saat menyadari bahwa dirinya tidak berada di jalur menuju dusun tempat kakaknya tinggal sebaliknya dia berada di tengah hutan belantara yang tidak dikenalinya rasa kebingungan dan kepanikan mulai menyelimuti pikirannya saat dia menyadari bahwa dia tersesat jauh dari tujuannya dalam keadaan yang penuh kekhawatiran Adam memandang sekeliling mencari petunjuk atau tanda-tanda keberadaan manusia namun selain pepohonan dan keheningan hutan tidak ada yang bisa ia lihat rasanya seperti dia terjebak di tengah alam liar yang tak berujung tanpa ada harapan untuk kembali ke peradaban kenapa aku ada disini bukannya aku berjalan mengikuti jalur apakah dusun ayu turi sudah terlewat tidak mungkin aku memerhatikan jalanan namun di tengah rasa putus asa yang menderanya Adam melihat sesosok pria tua yang berjalan di kejauhan mata Adam langsung menyalah penuh harap saat melihat orang itu dan dia segera memutuskan untuk menghampiri pria tua tersebut dengan langkah yang cepat namun hati-hati Adam mendekati pria tua itu dengan harapan bisa mendapatkan bantuan atau arah yang benar semoga bapak itu bisa bantu aku mungkin aku salah arah tadi permisi pak saya sedang mencari alamat dan sepertinya saya tersesat kalau boleh tahu dusun bunga ada di mana pria tua itu menatap Adam dengan kerutan di kendingnya ia pun menurunkan kayu bakar yang ada di punggung kamu jauh sekali sampai di sini benarkah tadi saya naik koplet tapi mogok di tengah hutan karet saya juga sempat bertemu dengan dusun sebelum dusun bunga dan saya bertanya dengan penduduk setempat katanya dua kilometer lagi sampai kamu sepertinya salah tidak ada dusun sebelum dan sesudah dusun bungona benarkah tidak saya melihat dusunnya tadi terlihat ramai penduduk juga mereka baru saja selesai mengadakan syukuran panen banta Adam yakin pria tua yang diajak bicara oleh Adam langsung terdiam membuang rasa khawatir yang ada di dirinya Adam langsung mendekat ke arah pria tua yang ada di hadapannya apakah bapak bisa antarkan saya menuju dusun bunga saya ingin ke rumah kakak saya tentu saja pria tua itu dengan ramah mengantarkan Adam melalui jalur yang berliku di hutan belantara menuju dusun yang dimaksud meskipun jalannya terjal dan medannya sulit Adam merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pria tua tersebut saat matahari mulai merunduk di cakrawala mereka akhirnya sampai di dusun bungo sebuah dusun yang cukup besar di pedalaman Jambi Adam merasa lega dan bersyukur bisa sampai di tujuannya setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan ketika melihat rumah kakaknya dari kejauhan Adam merasakan rasa haru dan bahagia yang tak terkatakan terima kasih banyak pak akhirnya saya bisa sampai di rumah kakak saya sama-sama lain kali hati-hati dan perhatikan jalanmu terima kasih banyak pak Adam segera mempercepat langkahnya didorong oleh keinginan untuk bertemu dengan keluarganya setelah perjalanan yang panjang ketika akhirnya sampai di rumah kakaknya Adam disambut oleh kakaknya Adam kamu kenapa lama sekali datangnya tanya Ayuturi yang terlihat khawatir dengan kedatangan Adam mendapat pertanyaan seperti itu Adam melihat ke sekitar perasaan ia berjalan tidak selama itu kenapa kakaknya mengatakan kalau Adam lama datangnya mungkin karena Adam datangnya terlalu sore beberapa kemungkinan melayang di benak Adam sampai akhirnya ia menatap sang kakak dengan bingung Bang Rustam Adam datang ucap Ayuturi bang Rustam sudah sembuh tanya Adam bingung sudah Adam sudah seminggu lalu Ayu kirim surat sama kamu lukanya Bang Rustam juga sudah sembuh kemarin Ayu sudah antarkan lagi ke puskesmas dan dikasih obat juga tinggal lepas benang jahitan saja Adam merasa terkejut ketika melihat Rustam dalam keadaan baik-baik saja bahkan tidak terlihat tanda-tanda luka yang pernah dideritanya sebelumnya Adam menerima surat dari kakaknya yang menceritakan kecelakaan yang menimpa Rustam dan keadaannya yang cukup serius oleh karena itu keadaan Rustam yang sekarang terlihat sehat dan tanpa luka sama sekali sangat memingungkan bagi Adam kenapa ini bisa terjadi padahal aku datang setelah Ayu kirim surat gumam Adam dengan tatapan heran dan sedikit curiga Adam mendekati Rustam yang berdiri di depannya dia ingin memastikan bahwa ini benar-benar Rustam yang sama yang telah mengalami kecelakaan yang disebutkan dalam surat kakaknya namun ketika Adam melihat dengan lebih dekat bekas lukanya sudah mengering Rustam tersenyum ramah saat melihat Adam seolah-olah tidak menyadari kebingungan yang dialami oleh Adam hal ini semakin memperkuat keanehan yang dirasakan oleh Adam dia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau misterius ada apa Adam kenapa kamu menatap aneh begitu hmm Kak Rustam sudah sembuh sudah lukanya sudah diberi obat dan sudah tidak terlalu parah sebentar lagi juga sembuh untung saja Ayu kamu pintar jaga kakak jadinya cepat sembuh secepat itu tidak juga lumayan lama sekitar seminggu kakak terluka karena parang kan iya suratnya Ayu kamu sudah sampai kan Ayu kamu menunggu kamu tadinya tapi untung ada yang bisa menggantikan kakak menyadap karet suratnya baru datang dua hari yang lalu ucap Adam dua hari aneh padahal Kak Ruslan bilang suratnya sudah sampai seminggu lalu Kak Ruslan saja sudah sampai sini lagi seminggu iya banyak hal yang menari-nari di benak Adam dengan kehadirannya di sini serta keadaan Rustam yang membaik tidak mungkin ini semua adalah sebuah kebetulan Adam merasa semakin yakin bahwa ada yang tidak beres setelah memastikan tanggal surat yang diterimanya dari kakaknya dan membandingkannya dengan tanggal keberangkatannya menuju kampung kakaknya setelah memeriksa ulang tanggal-tanggal tersebut Adam menyadari bahwa periode waktu antara keberangkatannya dan surat yang menceritakan kecelakaan Rustam tidak cukup lama untuk proses penyembuhan yang begitu cepat ini aneh yuk Adam juga bingung kenapa bisa begini ucap Adam menceritakan pada Ayu Turi mengenai apa yang dialaminya dan kebingungannya Ayu Turi dan kak Rustam mendengarkan cerita Adam dengan perasaan campur aduk antara kekhawatiran dan keheranan ketika Adam bercerita kalau dirinya datang setelah Ayu Turi mengirimkan surat dan dalam perjalanan Adam hanya menempuh perjalanan sehari saja setelah mendengar cerita Adam mereka mulai berasumsi bahwa Adam tersesat di alam gaib ini kali pertamanya mereka mendengar cerita mistis seperti ini apalagi Adam yang mengalaminya sendiri dengan wajah serius Ayu Turi dan Rustam mulai membahas kemungkinan-kemungkinan yang ada mereka mencoba memecahkan teka-teki yang mengelilingi keadaan Adam dan apa yang mungkin telah menimpanya Adam Ayu tahu ini tidak masuk akal tetapi kamu yakin dengan hal ini kamu tidak salah kan tidak Ayu sungguh Ayu Turi bisa tanya Uma dan juga Kak Ruslan dia masih di Prabu mulih waktu aku berangkat ke Jambi apa karena Adam sempat tersesat di hutan Belantara Ayu Turi melirik ke arah suaminya yang terlihat bingung dan sedang memikirkan sesuatu Rustam terdiam sejenak matanya memancarkan sorotan yang penuh pertimbangan sebuah pemikiran tiba-tiba menyelusup ke dalam benaknya menyelimuti pikirannya dengan aura kekhawatiran dengan perlahan-lahan ingatannya menyeretnya kembali ke masa lalu ke cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang keberadaan dusun bunian dia merenung sejenak mencoba menghubungkan titik-titik informasi yang sudah terkumpul dalam pikirannya tiba-tiba seperti sebuah petir menyambar kesimpulan yang mungkin terdengar aneh pada awalnya menyambar pikirannya kemungkinan besar Adam tersesat di dusun bunian dusun bunian tempat yang selalu dianggapnya sebagai cerita yang tak berdasar kini muncul di benaknya sebagai tempat yang mungkin menjadi pemicu Adam tersesat Rustam ingat cerita-cerita tentang hutan yang dihuni oleh maluk halus dan roh-roh gaib yang tersembunyi di balik pepohonan lebat dia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak saat dia memikirkan kemungkinan Adam yang terjebak di dalamnya kamu bertemu dengan seseorang Adam tanya Rustam iya dia mengatakan kalau dusun bungo ini 2 km lagi kenapakah sepertinya memang benar kamu tersesat di alam gaib bang kenapa abang begitu yakin tanya Ayuturi kamu ingat dusun bunian beberapa bulan yang lalu ada anak kecil yang tersesat di sana ceritanya sama persis seperti Adam mendengar itu Adam teringat akan dirinya yang berjalan sendirian di tengah rindangnya pohon padahal dirinya berpikir kalau Adam berjalan di jalur yang benar ternyata jalur itu malah membawa Adam masuk ke dalam dusun bunian yang menyimpan kisah mistis mulai saat itu Rustam mengantarkan Adam ke rumah umat Tanjung karena khawatir kalau sewaktu-waktu akan ada seseorang yang membuat Adam tersesat seperti sebelumnya apalagi Adam terlihat terkejut dengan fakta tersebut umat Tanjung pun sengaja tidak diberitahu agar tidak menimbulkan kekhawatiran terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali sapunyere pegat simpai paturai patepangdei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati